Halo guys, jumpa lagi di acara jalan-jalan kita kali ini, kita akan pergi ke The Rock The Rock adalah suatu area yang terletak di seberangnya atau opposite dari Opera House Dan ini ada satu kawasannya, kalau kalian lihat ini kafe dadakan, biasanya kafe-kafe ini gak ada Tapi karena sedang ada acara kabaret show dari Jerman, maka di set up ruang duduk seperti ini Jadi ruang ini tematik guys, kadang-kadang bisa taman, terus juga bisa untuk berbagai macam acara ya Yang ada di sini, kalau kalian lihat itu Magic Mirror, nah ini kabaret show-nya Dia datang ke Sydney, sangat direkomendasikan untuk menonton ini Karena dia itu salah satu yang ternama ya, The Club Kabaret Dan kalian bisa juga ke daerah The Rock ya, di belakang taman yang tadi Nah ini kalian bisa temukan berbagai macam kafe Dan ini adalah salah satu hospital pertama di Australia Dulu ya, tapi sekarang sudah menjadi sebuah restoran bar and dining Terus juga mereka menjual berbagai macam topi ya, ala-ala Inggris seperti itu Terus ini Baker's Oven Cafe juga, kafe yang sangat tradisional Yang sudah berdiri lama dengan berbagai macam kue atau pastry tradisional Dan ini kalau kalian masuk lagi ke daerah lebih yang dalam di The Rock Kalian bisa lihat art gallery Terus juga ada kayak tempat buat duduk-duduk cantik yang sangat instramagel banget ya Ini namanya The Terrace, jadi ini restoran sebenarnya Dan biasanya ala Middle East Ya, Arabian Outdoor Seperti kalian bisa lihat, itu juga kalian bisa naik ke atas Kalau kalian mau hang out di atas ya Dan dulu daerah The Rock ini terkenal seperti daerah mafia guys Zaman dulunya Jadi daerah yang sangat ditakuti seperti itu Tapi sekarang tentunya daerah The Rock ini menjadi daerah turism Dimana setiap orang biasanya akan mampir ke The Rock ini Karena memang suasana yang ditawarkan dari The Rock ini sangat cozy Berpadu dengan European style Zaman dulu dengan arsitekstur building yang sangat menawan ya Yang bagus gitu masih tradisional Dan ini salah satu cafe kalian di pojok ya Kalian bisa di dalam, bisa di depan, menikmati matahari gitu kan Bahkan kalau acara-acara tertentu kayak weekend gitu ya Atau tema-tema tertentu Kalian bisa duduk-duduk juga disini Salah satu bar Jerman Outdoor Dan habis itu kalian bisa pergi ke The Rock Market yang buka ya Weekend The Rock Market ini menawarkan berbagai macam produk ya Biasanya produk artisan Yang kalian tidak bisa temukan di departemen local Departemen store local biasa Ada juga another tempat duduk bareng gitu Cafe dengan ada live music Ya Dan di toko-toko Yang ada di The Rock dengan rumah The Terrace House Ya Yang sudah ada sejak zaman dulu Ya sangat bernilai sejarah tinggi juga ini bangunannya Dia menjual berbagai macam lukisan Terus juga ada Pernak-pernik yang unik ya Kayak aksesorisnya ini bagus-bagus guys Batu-batu yang digunakan tuh Bagus ya Tapi tentu harganya juga Lebih mahal sedikit ya Dan ini Tempat untuk taruh lilin Terus dia bisa puter-puter ya kan Atau tempat lilin dengan motif Aboriginal Dan ini juga ada kayak berbagai macam sabun Ya Yang bisa kalian beli dan wangi banget Ini bubble bath juga Buat di bathtub Dan Kalau kita keluar lagi Ini ada toko-toko lagi Kayak Aksesoris Ya Ini aksesoris yang Sangat saya suka ya Sangat girly gitu kan Bisa untuk Occasional Thing Juga dia jual Baju-baju Nah bajunya itu Bagus-bagus Unik-unik gitu kan Kalian bisa duduk cantik juga Di restoran Italian Atau kalian bisa Have a sweet moment With the High tea things Sambil merajut Ini tea cozy Seperti yang kalian lihat situ ya Dan terus Kalau kalian terus suruhi lagi Ada lagi The rock market Di sebelah Akhir dari rock market ini Dan Ini Memuat berbagai macam style Berbagai macam Unik Ya Ada dari Homemade chocolate Ya Terus Terus Juga ada Jewelry Ya Seperti kalian lihat Jewelrynya unik kan Bentuknya Ada juga Catur Dan ini papan caturnya juga unik Bukan seperti papan catur biasa Terus Again Paintings Jadi kalian bisa beli Terus kalian bingkai Cantik ya Ini tuh dari daun guys Jadi dalamnya tuh daun Jadi ini cetakannya tuh daun Daun asli Ya Ada yang gold Ada yang silver Ada kalung Ada anting-anting Ya Ini sangat unik Sangat cantik Bener-bener Keren banget Untuk dipakai Dan terus juga ada Restoran Ya Yang permanen Gedung Terus ada juga Kayak kalau kita jajan pasar ya Ini Street market ya Ada makanan Turki Ada makanan Mesir Tadi kan Ini makanan Spanish Paila Nasi goreng kuning Ya kan Terus ini ada Berbagai macam satai Dengan berbagai macam Daging Ada daging Buaya Daging kangguru Ya kan Ada daging kambing Nah ini pizza Yang dari Woodfire Jadi bener-bener Asli Dan satu hal Yang saya suka Sebenernya Kalau Pasar seperti ini Mereka Memang Dibuat oleh Orang-orang asli Dari daerah itu Gitu Misalnya orang Spanish Ya bener-bener Menjual Paila Nah ini Dari mutiara asli Loh guys Paila Asli Ya Cantik ya Tuh Suka aja Lihatnya Terus ini Apa ya Kayak Fuge Manis gitu Mungkin kayak brownies Tapi lebih keras Ini Lucu banget Dia jual Pernak-pernik Buat pajangan Ya kan Tuh Ada yang Kalau suka panda Ada piano panda Ada yang Surfing Ada juga Ini Apa namanya Gantungan kunci Kan Dia rililit-lilitan Kain Lucu-lucu guys Rasanya tuh Kayak Semuanya pengen Dibeli Gitu Ya kan Ya ini Ada lagi Kayak Kura-kura Dari awal Dia menetas Sampai Akhir Ya kan Terus Macem-macem Ada koala Dan Bagus guys Ini Pajangannya tuh Bagus Bagus Sekali gitu Atau Kalau kalian suka Yang warna-warna Vibrant ya Seperti ini Sini Ada Batu-batuan Perhiasan Ya Dan ini Tas juga Kayak Dia bikin Dari percan kain Ya Kain perca Ya Dan Itu Udah The Rock Market Seperti itu Dan ini Bagian luarnya Dengan berbagai macam Building Atau bangunan Bergaya Khas Arsitektur Eropa Ya So Kalau kalian nanti ke Sydney Atau sedang di Sydney Mampir ke The Rock Market Ini guys Thank you for watching And see you in the next video Bye Bye